Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terancam terkepung gencatan senjata nuklir. Ancaman ini muncul dengan adanya kemitraan baru di Indo-Pasifik yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS. Kerjasama kapal selam nuklir antara ketiga negara tersebut resmi dimulai hari ini. AUKUS dibentuk di tengah meningkatnya pengaruh dan ancaman China pada kawasan Asia Pasifik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai kerjasama ini akan memperkuat ketiga negara tersebut dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun sebagian negara menilai ini bisa memicu geliat perang perlombaan senjata nuklir di kawasan. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, China sendiri juga diketahui memiliki 350 unit senjata nuklir. Ketiga terbanyak setelah Amerika Serikat dan Rusia. Di Asia selain China, negara lain yang memiliki nuklir adalah Korea Utara, India, Pakistan, dan Israel. Terima kasih.